Upaya menstabilkan harga minyak goreng di pasar tradisional terus dilakukan pihak terkait. Setelah mendapatkan distribusi minyak goreng curah, pedagang pasar besar Madiun serta pasar Sleko mendapatkan 5.000 liter minyak goreng kemasan. Para pedagang diminta untuk tidak menjual lebih dari 13.500 rupiah per liter. Pedagang pasar besar Madiun maupun pasar Sleko mengantri untuk pembelian minyak goreng kemasan dari perusahaan perdagangan Indonesia atau PPI Cabang Madiun. Sebelumnya, para pedagang juga mendapatkan distribusi minyak goreng curah. Para pedagang diberikan jatah 5 karton dengan harga 750.000 rupiah. Partini, salah satu pedagang pasar besar Madiun, mengaku cukup terbantu dengan adanya distribusi minyak goreng kemasan tersebut. Jika sebelumnya pedagang hanya mendapatkan minyak goreng kemasan secara terbatas dari distributor, kini dari PPI setiap pedagang mendapatkan jatah 5 karton. Ya, tanggapannya ya Alhamdulillah Mbak. Jadi ada minyak ini orang-orang nggak? Kerepotan. Alhamdulillah sekali ini. Tenang. Pedagang mana? Iya, pasar besar Madiun. Pedagang pasar besar. Berarti nanti mau dijual lagi? Iya. Mau dijual berapa? Ya, tadi Rp14.000 nanti. Iya, Rp14.000. Rp13.500. Oh, Rp13.500. Oh. Nanti mau jual Rp13.500. Iya, iya, dijual Rp13.000. Wali Kota Madiun Maidi turut memantau kegiatan pendistribusian minyak goreng yang diselenggarakan PT. PPI. Sasaran sengaja diperuntukkan bagi pedagang, agar kios mereka tidak lagi mengalami kekosongan stok minyak goreng. Dengan begitu, masyarakat baik pelaku usaha maupun kalangan rumah tangga tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Dasarannya kosong, dan dasarannya kosongan repot. Maka ini menjual dikasih Rp500.000, dengan harga Rp12.500. Tapi, memang kemasannya biasa. Rp12.500 mungkin dia nanti jualnya akan Rp13.500. Jadi, pedagang jangan sampai dasarannya, orang pedagang nanti, nggak ada yang di dasarnya. Maka dari Rp10.000 dikirim, semua pedagang harus menghadap minyak, pedagang minyak. Sehingga masyarakat tidak selut lagi, tidak lari ke sana kemarin. Ini luar biasa juga bebas ya. Jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya hampir 5 ton. Pemerintah Kota Madiun meminta komitmen dari para pedagang agar menjual minyak goreng sesuai head yang ditentukan pemerintah. Harga jual minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter. Dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.